selamat datang kembali bibi apakah ini rumahku? iya Supriya disinilah rumahmu dan kau tinggal disini bersama seluruh keluargamu lihat Supriya itu Naren, putra kesayanganmu aku membawa puja ke rumah ini supaya kau bisa kembali lagi ke rumah ini, Naren terima kasih terima kasih Bibi ayo kita ke kamar Bibi rasanya sangat menyenangkan melihat orang-orang dari negaraku di Amerika aku sangat senang kau bergabung dengan Yayasan Kepedulian ini Yayasan kami membantu orang India yang menderita masalah mental seperti depresi ataupun yang lainnya tidak hanya itu saja kami juga menasihati mereka jika diperlukan hal seperti itu kau tidak akan percaya bahwa kami mendapat banyak panggilan di saluran bantuan kami setiap harinya apakah kau tidak belajar psikologi meskipun kau lulusan itu? iya aku yakin kau tidak akan menghadapi masalah dan juga kau sudah disediakan apartemen oleh kami untuk beberapa hari ke depan nanti dan kau harus menemukan apartemenmu sendiri dalam waktu beberapa minggu jangan khawatir, Pak aku akan mencarinya sempurna kau bisa bergabung sekarang juga untukmu yang terbaik terima kasih banyak Naren kenapa menunggu di luar? ayo masuk bayarlah perawatan Nyonyafias dari rekening kantor kami jika dia tanya tentang aku setelah dia pulih katakan padanya dia tidak memiliki seorang putra itu saja yang harus kau katakan padanya apa yang kau katakan? aku belum selesai Nyonyafias akan dikurung di ruangan ini dia tidak boleh terlihat berada di luar ruangan ini tak hati perintahku Naren kau membuat segalanya lebih mudah bagiku Naren, sayang permisi permisi Paman? kau? eh, salam salam Bagaimana kabarmu? Supriya yang mengirimku untuk memeriksamu Dia ingin tahu apakah kau sudah mendapatkan tempat yang layak dan nyaman untuk ditinggali Jadi ibu mengirim paman Bagaimana kabar ibu? Dia tidak bisa hidup tanpa dirimu Dia sangat merindukanmu Lalu Naren, dia tidak apa-apa kan? Aku tidak akan berbohong padamu, Puja Tentu saja Naren patah hati Tapi kau tidak perlu khawatir Kami yang akan menjaganya Sampai kau kembali ke India Dia adalah tanggung jawab kami Percaya padaku Terima kasih, paman Supriya menitipkan ini juga untukmu Ini isinya 5.000 dolar Dan juga ada surat untukmu Untuk apa ibu kirim uang? Kau tidak perlu tahu apa alasannya Dia mengirim ini hanya agar kau tidak mendapat kesulitan Bukan hanya itu Aku juga dipaksa oleh Supriya untuk mengatur tempat tinggalmu selama ku ada di sini Kau bisa tinggal di apartemenmu Dan uang sebesar 5.000 dolar Akan ditransfer ke rekeningmu setiap bulan Oke? Ini Nanti kalau paman sampai di rumah Beritahu ibu ya Kalau aku menunggu telponnya Maka teruslah menunggu Puja Paman Rakesh, pergilah ke Amerika Temuilah Puja Dia ada di sana Apa yang harus ku katakan padanya? Tidak banyak Kau manjakan saja gadis itu Kau harus membuatnya percaya Bahwa kau adalah penjaganya yang sangat baik Dengan berpura-pura Menjadi juru selamatnya Kita akan menciptakan perbedaan Antara dia Dengan keluarga besar Fias Itu berarti Bahkan jika Puja ingin kembali setelah satu tahun Naren maupun keluarga Fias Tidak akan menghiburnya Selamat menikmati